Bupati Sanggau Paulo Sadi didampingi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sanggau, Arita Apolina, menghadiri acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 Tahun 2023 di aula salah satu hotel di kota Sanggau pada selasa kemarin. Paulo Sadi mengatakan TPPKK mempunyai peran penting untuk mendukung pemerintah di dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Mengingat angka stunting di Kabupaten Sanggau masih tinggi, Paulo Sadi berharap TPPKK Sanggau terus memberdayakan anggotanya dan masyarakat untuk penurunan angka stunting di Kabupaten ini. Untuk memastikan terbebas dari stunting kita nih, memang angka stunting kita masih tinggi, tetapi mari kita dengan gotong royong semuanya termasuk PKK kita bisa menurunkannya. Nah, PKK sendiri tentu sudah berjalan 51 tahun. Di dalam sejarahnya justru PKK ini punya peran penting di dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sanggau. Ketua TPPKK Kabupaten Sanggau, Arita Apolina menyampaikan sesuai dengan arahan dan pesan Ketua TPPKK Pusat, bahwa TPPKK sebagai mitra pemerintah harus bersama-sama mendukung gerakan penurunan angka stunting di Indonesia khususnya di Kabupaten Sanggau. Arita menyebut tentu banyak hal yang disiapkan untuk melakukan penurunan angka stunting ini, salah satunya program yang disebut Dahsyat Mama berseri atau Dapur Sehat Mari Makan Berami Sehari-Hari dengan menu yang sehat. Sebagai mitra pemerintah harus secara bersama-sama mendukung gerakan untuk penurunan angka stunting di Indonesia dan terkhususnya di Kabupaten Sanggau. Tentu ada banyak hal yang akan kita siapkan untuk melakukan langkah-langkah dan proses penurunan ini. Secara khusus dari tim penggerak PKK kita mempunyai salah satu program yang disebut dengan Dahsyat Mama berseri. Dapur sehat mari makan sehari-hari dengan menu yang sehat. Oleh karena itu mohon dukungan kepada seluruh ketua tim penggerak PKK secara berjenjang, baik itu ketua tim penggerak PKK Kecamatan, Kelurahan, dan Desa untuk bersama-sama maju bergerak untuk menangani stunting. Dalam acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 Tahun 2023 juga dilakukan pameran dari masing-masing TPPKK Kecamatan untuk menonjolkan produk unggulan. Dari Sanggau, Teodadus Pond TV memberi tekan.